permasalahan mereka pun terus berlanjut sampai mereka dewasa ia dikejar-kejar oleh kelompok pucen tapi senten menikmati kejar-kejarannya kemudian ia bersembunyi dan mengajar mereka satu persatu pucen pun tak berdaya ia ingin sekali membunuh senten dan akan selalu memburunya pucen pun kesal sentennya kembali ke desanya ia disambut dengan pertarungan di desanya ia dikenal tak terkalahkan seksik 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 seksik